Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Malaysia turut menjamin keamanan grup Ben Raja apabila kembali menggelar konser di negeri jiran. Dilansir dari Tribunseleb.com Jumat 17 Maret, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yakni Edwin Partogi, mengatakan pernyataan itu disampaikan oleh konsultan jenderal di Malaysia. Diketahui konsultan jenderal di Malaysia turut membantu Ben Raja apabila kembali tampil di negaranya. Terlepas dari kepastian pengamanan, adapun sosok yang mengancam membunuh personel Raja sudah ditetapkan menjadi tersangka. Adapun dua tersangka dalam kasus tersebut sedang menjalani proses hukum oleh pihak relevan di Malaysia. Diketahui sebelumnya, LPSK sempat berupaya melakukan komunikasi dengan Kemenlu untuk memonitor kasus ancaman pembunuhan yang dialami personel Ben Raja. Menurut Edwin, upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tindakan hukum terhadap perkara itu tetap harus diproses. Seperti diketahui, atas peristiwa tersebut membuat para personel Raja mengalami trauma. Lanjut, Edwin menyatakan, dengan adanya jaminan penegakan hukum kepelaku, nantinya dapat memberikan efek jerah dan peristiwa serupa tidak terulang kembali. Kemudian, jaminan hukum juga dapat memulihkan kondisi trauma yang dialami personel Raja. Terima kasih telah menonton!